Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawan dalam Jalan Kicau Monster Kali ini Mas Wawan mau unboxing burung yang apa namanya burung desa ya Atau burung kebon yang sudah jarang kita lihat Karena sekarang sudah banyak peminat dan pemikat juga Nah kali ini Mas Wawan belanja ke kios Terus Mas Wawan lihat burung-burung itu kemudian Mas Wawan ya minat ya Burung apa sih itu? Ini Mas Wawan tadi belanjain ya Wow ini Bisa kawan-kawan lihat Ini Mas Wawan beli 32 ekor Berarti ya 32 ekor burung-burung apa itu? Ini burung Hehehe ada deh Mari kita buka ya ini satu persatu ya Ini Mas Wawan gunting dulu Mungkin dari sebagian kecomania sudah tahu ini burung apa Apalagi kalau kecomania yang berusia 30 tahun ke atas mungkin sudah biasa lihat burung seperti ini Apalagi waktu masih kecil itu banyak banget di apa namanya Banyak banget di kebun, di halaman rumah ataupun sekitar pedesaan Pokoknya ini burung banyak banget Apalagi sekarang sudah jarang Hanya di tempat-tempat tertentu saja Misalkan tempat yang jarang ada pemikat burung ataupun apa Di tempat Mas Wawan Kalau di tempat Mas Wawan itu sekarang sudah jarang ya Karena banyak komikat Banyak yang kelihara juga Jadi sekarang kalau misalkan ingin nyari burung ini Harus ke kios burung ataupun ke pasar lah gitu ya Untuk mencarinya Meskipun burung ini murah Ya tapi suaranya itu bagus kalau menurut Mas Wawan Nah ini kita buka ya Ini dulu ini Ini burung apa yuk Ada deh Duh kenceng banget ini Kita buka satu persatu Saudara-saudara yang berbahagia Bim salah Bim jadi apa Prok 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 Tara Ih apa ini Ih ekornya Ih i i i i i i i i i Ya Bisa kawan-kawan lihat disini ya Ini namanya burung Klik klik Ini namanya burung klik klik ya Atau perenjak sawah Biasanya orang-orang Bilangnya ada yang perenjak sawah Ada yang jiplek sawah Tapi kalau Mas Wawan Bilangnya klik klik Soalnya dari SD itu emang terkenalnya klik klik Bunyinya kan klik 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 gitu ya Sama yang ngebran-ngebran itu ya Nah ini Ini burung klik klik itu Dulu waktu Mas Wawan kecil Di tempat Mas Wawan itu banyak banget ya Kebun depan rumah Samping rumah Belakang rumah itu Banyak banget yang namanya burung klik klik ini Di sawah-sawah juga banyak Tapi sekarang jarang Ada juga paling satu dua ya Satu dua ekor Nggak kayak dulu Kalau dulu itu banyak banget ya Termasuk kayak ciblek Ciblek semi Ciblek kristal Dan Renjak Sirtu itu banyak banget Sikatan Itu waktu Mas Wawan kecil itu banyak banget ya Klik klik Glatik itu banyak banget Kalau sekarang Nggak ada Pingin Kebakul Harus beli ke pasar Ke kios burung Ataupun ke teman-teman yang Kelihara burung Termasuk ini juga ini ya Klik klik ini ya Kangen ini ya Sama klik klik ya Dulu banyak banget sekarang Jarang Ini mau Tak Masukin sini ya Ini Mas Wawan beli Berarti 32 ekor 32 ekor Yang satu ekor itu Perenjak coki Karena di kiosnya itu Perenjak coki lagi nggak ada Lagi kosong Untuk perenjak tamu Perenjak lawu juga Lagi kosong Adanya klik klik Yaudah Mas Wawan ambil klik klik lah Meskipun burung ini Ya dianggap burung sepele Tapi Kata Mas Wawan juga ini Bagus suaranya Suaranya itu merdu banget Mengingatkanku Pada masa itu Pada Ya masa-masa sebelum Belum punya mantan ya Hehehe Belum punya mantan Waktu kecil Masa kecil-kecil pacaran guys Ya enggak lah Masih kecil itu Yang mana layangan Nyari jangkrik Mandi di kali Mancing Terus cari burung juga Karena dulu kan banyak banget ya Di kebun-kebun itu Nggak kayak sekarang Sekarang paling ada juga Burung-burung apa Burung teritorial Wiceh Sokokontong Itu juga sekarang Kan laku Jadi ya Ya dikit juga Populasinya Yang masih banyak ya Burung tik-tik itu ya Apa ya Cici padi itu Cici padi itu Tiap musim Panen Itu banyak banget Terus Burung bondol Ya Burung pipit bondol Terus Peking Terus Gereja Itu banyak banget Sampai sekarang juga Burung gereja Itu masih banyak banget Ya meskipun Sudah laku Banyak Bicomannya yang minat Dengan ocehannya Untuk masteran Terutama itu yang Suara Gereja tarung itu Tapi Masih banyak sih Di alaman rumah masalah Di alaman rumah masalahnya Tiap pagi itu banyak banget Yang namanya Apa namanya Burung gereja itu Masih banyak Tapi kalau untuk Burung-burung seperti ini Kayak klik Dan kawan-kawan Sejenisnya itu Udah Jarang Satu dua Paling Ini Seperti satu Ini tadi Mas Soan Ngombyok di kios itu Tidak milih Karena belinya banyak Jadi Tidak perlu milih Tidak perlu milih Jantan Betina Atau apa Asal comot Yang penting Hidup Nah Untuk burung-burung ini Nanti Nanti Mas Soan Pelihara Mas Soan Furkan Oh ini Masih banyak Pulutnya Lemnya masih Beran nempel Nanti Mas Soan Pelihara Terus Jika Kawan-kawan Comania Minat Atau teman-teman rumah Teman-teman Main burung Atau apa Minat Nanti Mas Soan Kasih-kasihkan Pengen Tinggal ambil Pengen ambil Pengen ambil Enggak Mas Soan Jual Nanti Mas Soan Kasih ring Tiap burung ini Klik-klik Perenjak dan lain sebagainya Itu nanti Tak kasih ring Ringnya kecam Monster Warahnya pink Dan Itu Tidak diperjual Belikan Itu Murni Mas Soan Kasih Ya Mas Soan Bagi-bagi Bagi-bagi Teman-teman Cuman yang Pengen Pelihara ini Burung-burung Kebon ini Daripada Belikan Om Byok sendiri Belikan Mending Tak Om Byok Mas Soawan Tak Itu apa namanya Tak pilihin Terus Silahkan Dipelihara Masih banyak Banyak banget Ya Gunting Guntingnya Gak landep Guys Ini Gunting juga Nemu Tadi Ya Karena Gak tahu Guntingnya Yang landep Itu Dimana Landep Apa Oh Tajem Gunting yang Tajem Ini Isinya Klip-klip Semua Nah Untuk Perawatannya Ini Untuk Perawatannya Mas Soan Kasih tahu Buat Kawan-kawan Kicomannya Pemula Yang ingin Pelihara Burung Klik-klik Itu Untuk Perawatannya Cukup Mudah Perawatan Bakalan Itu Perawatan Burung Bahan Paling kalian Tinggal Apa ya Sediain Ulat ya Ulat kandang Kalau gak Ulat kandang Pakai Ulat hongkong Ulat kandang Atau ulat galap Terus Ulat hongkong Kalau punya Keruto Ya keruto Terus Dicampur Kasih Fur Apalah Terserah Mau merk apa Yang penting Halus Sedikit Campurin Aja Ulatnya Itu Kalau Pengen cepat Makanya Ulat hongkong Dipotong Potong Terus Diaduk Sama Pur Nah Tapi Purnya Banyak-banyak Soalnya Nanti Menjamur Nanti Kalau Misalkan Kondisi Burung Sudah Sehat Terus Kelihatan Dari Kotorannya Kotorannya Sudah Makan Pur Tinggal Dipantau Coba Lepas Gak Gak Usah Kasih Apa Namanya Gak Usah Kasih Ini Gak Usah Kasih Ulat Dilepas Makan Gak Kalau Misalkan Makan Taltil 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 Nah Berarti Sudah Aman Sudah Ngepur Itu Itu Cara Masawan Mungkin Untuk Kicomannya Yang Lain Para Senior Senior Para Susu Mungkin Juga Berbeda Tergantung Pengalaman Masing Masing Kalau Masawan Emang Kayak Gitu Cuma Pakai Ulat Hongkong Dipotong Dipotong Dikasih Pur Diaduk Terus Ya Udah Kalau Misalnya Kawan-kawan Punya Keruto Ya Kasih Keruto Gak Apa Intinya Yang Penting Ketika Ketika Beli Om Biokan Ini Itu Ketika Burung Bahan Baru Masuk Kandang Itu Jangan Sampai Telat Makan Harus Apa Namanya Ready Pakannya Itu Kasih Yang Banyak Gak Apa Yang penting Saya Dulu Terus Juga Jangan Dimandikan Ya Dalam Artian Disemprot Atau Di Apa Kena Air Itu Jangan Dulu Biarkan Santai Dulu Kasih Cepuk Aja Yang Gede Nanti Kalau Misalkan Si Burung Sudah Mau Mandi Pasti Dia Mandi Sendiri Nah Untuk Tahap Selanjutnya Kalau Misalkan Sudah Sehat Mau Makan Sendiri Dan Sebagainya Misalkan Di Om Kayak Gini Kalian Bisa Pisah Misalkan Oh Ini Kok Mukanya Serem Serem Sorteran Nanti Bisa Kawan Pisah Di Tempat Sendiri Kasih Kandang Sendiri Masukin Ke Kandang Terus Rawat Sampai Bunyi Gitu Kawan Kawan Itu Pengalamannya Masawan Karena Masawan Dari Kecil Suka Main Klik Klik Terus Juga Ada Yang Metodenya Pakai Minyak Ikan Juga Di Koleh Dicampurin Di 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 Furnya Furnya Dikasih Minyak Ikan Terus Dikoleh Koleh Biar Amis Biar Baunya Amis Itu Nanti Ininya Juga Mau Makan Sendiri Klik 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 Ada Yang Maka Metode Seperti Itu Tapi Masawan Murni Maka Pur Kalau Nggak Pur Kalau Masih Banyak Kroto Masahan Kasih Kroto Soalnya Lebih Simple Kalau Kata Masawan Yang Yang Penting Itu Intinya Burung Sehat Dulu Jangan Burung Masih Lemes Atau Baru Dapet Terus Kita Langsung Kasih Pur Kasih Pur Semua Total Berdikasi Ulat Atau Apa Itu Apa Ya Itu Bunuh diri Namanya Nggak Maksudnya Kasian Dipaksa Seperti Itu Kalau Dari Ombyokan Sampai Apa Namanya Sampai Pur Total Itu Tergantung Masing-masing Burung Kalau Masahan Biasanya Satu Sampai Satu Minggu Juga Satu Hari Sampai Satu Minggu Juga Udah Ngepur Kalau Pas Lagi Nemu Yang Enak Si Satu Dua Hari Juga Udah Ngepur Gitu Kawan Kawan Ini Sekedar Berbagi Informasi Saja Apa Namanya Tips Kalau Kawan-kawan Punya Tips Tips Apa Yang Lebih Mudah Lagi Untuk Perawatan Burung Bahan Terutama Burung Burung Kebun Silahkan Comment Di bawah Membuka Untuk Semua Ide Apa Cuma Sharing Kita Ilmu Ya Tidak Ada Senioritas Disini Ya Karena Mas 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 Belajar Untuk Perawatan Burung Terutama Kalau Burung Besar Mas 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 Dan Sekarang Burung Kebun Banyak Peminat Jangan Salah Banyak Kecomane Kecomane Yang Apa Namanya Yang Suka Ikut Lomba Misalkan Dia Pakai Mureh Batu Gantang Mureh Batu Gantang Tucuk Ijo Atau Apa Itu Sekarang Juga Banyak Yang Pakai Mas Burung Kebun Soalnya Lebih Cepat Katanya Sihat-sihat ini Tapi Jombong-jombong Semoga Hidup Semua M chant Susunuz Susunuz Lipt Resul Sihat-sihat Level selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk kalian yang suka dengan video ini jika tidak mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kecoh mania nusantara terima kasih telah menonton video ini Okay, okay, okay.